Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau membuat Squid Game Dalgona Candy Anti gagal, enak, mudah buatnya Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya Terima kasih untuk dukungan, like, comment, share, and subscribe Memasak itu mudah sekali Harapan Tetis Cake, teman-teman semua keadaan baik-baik, sehat-sehat, penuh sukacita Tetaplah berkarya, sukses buat teman-teman semua Nah, teman-teman, disini saya seduh kopi Teman-teman boleh pakai kopi yang sasetan atau yang original coffee tanpa gula Jadi, teman-teman bisa cempungkan satu Dalgona Candy ini Untuk menambah manis kopi, teman-teman Nah, seperti itu caranya Kita aduk-aduk aja Jadi, ini sesuatu yang berbeda untuk meminum kopi, teman-teman ya Bisa pakai satu atau dua sesuai selera aja Bentuknya cantik Nah, ini usul dari anak saya, teman-teman Mami, aku pengen dong bikin Dalgona Candy yang Squid Game itu, Mami katanya Ternyata mudah sekali membuatnya hanya memakai gula pasir yang ada di dapur kita Dan soda kue, teman-teman Kalau mau divariasiin, ya pakai stick boleh Nggak pakai stick juga boleh Nah, ini bisa jadi hiasan kue Bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi Untuk dikocok-kocok kopi, teman-teman Jadi, menambah gulanya ya Pakai gula ini aja gitu Nah, bentuknya lucu Pasti yang suka manis-manis Cocok banget ini, teman-teman ya Nah, di sini saya pakai Tusukan sate Saya bagi dua Langsung saya keadaan panas Kita masukkan aja, teman-teman Nah, ini saya buat agak banyakan gitu Ini saya pakai 8 sendok makan gula pasir Nah, untuk sederhananya seperti ini, teman-teman Ambil centong ya Centong itu sendok sayur yang pegangannya panjang Supaya tidak panas di tangan, teman-teman 2 sendok makan Tambahkan 1.4 soda kue Nah, tapi memasukkan soda kuenya Nanti kalau sudah cair gulanya semuanya Baru kita masukkan soda kuenya Apinya kecil aja, teman-teman Nah, ini dia Masukkan soda kue Langsung kita aduk-aduk dengan cepat Tuangkan ke Kertas roti Nah, ini saya gepengkan Belakangnya itu, teman-teman Permukaannya itu Saya olesin minyak tipis gitu Supaya tidak lengket Nah, tekan seperti itu Supaya permukaannya rata, teman-teman ya Itu saya olesin dengan minyak sedikit Untuk mencetaknya itu, teman-teman Suhunya itu harus pas Nah, seperti ini Lihat, masih lembek Nah, bisa dicetak Kalau dia terlambat Terlambat sedikit saja Sudah keras Sudah tidak bisa kita cetak Teman-teman ya Tapi jangan sekali-sekali Mau cek Apakah sudah bisa dicetak gitu Pakai tangan Jangan ya Panas, teman-teman ya Pinggir-pinggirnya saja Nah, ini Belum keras Kita sudah ini Jadi, dia bukan sebentar Mengeras Baru kita makan Ini, teman-teman Caranya begini Ini dia Setelah beberapa menit Sampai dia Meleleh semua gulanya Agak kecoklatan gitu Tambahkan Baking soda Apinya sudah dimatiin ya Tadi, teman-teman Baru kita tambahkan Baking sodanya Ambil kertas Kertas roti Lalu kita Tuangkan Ini kerjanya harus cepat Teman-teman Karena kalau Telat Dia mengeras Sudah tidak bisa Kita bentuk Permukaannya Lapisin dengan minyak Diratakan Seperti ini Boleh diratakan Kalau tidak juga Tidak ada masalah Teman-teman Nah Bentuknya Sesuai selera Cetakan apa yang ada Di rumah Ya kita pakai aja Bentuknya Macem-macem Ini saya ulang lagi Teman-teman Kalau agak Gosong pinggirnya Kecidikan apinya Atau Angkat sendoknya Supaya Tidak Gosong Sampai dia Mencair Semuanya Nah itu teman-teman Panasnya Sudah pas Gitu ya Nah itu Biar kalian kan Sudah Dingin Baru kita Boleh sentuh Kalau enggak Lengket di tangan Teman-teman Panas Melempuh Hati-hati Ya Nah kalau dia masih Lembek Gitu Kita ini Kalau enggak Pas Bisa lengket Di cetakannya Teman-teman Jadi Setelah kita Cetak Seperti itu Ya Boleh dioles Atau didinginkan Cetakannya Diulang kembali Rada Ini dia Sudah jadi Dalgona Candy Squid Game Memasak itu Mudah Sekali Dicoba ya Teman-teman Sekarang kita Susun di pinggan Ini Enggak pakai Stick Teman-teman Yang di depan Tadi saya contohkan Yang pakai Stick Ini bisa jadi Hiasan kue Bisa juga Pemanis Minuman Seperti Kopi Atau teh Gitu Teman-teman Jadi Satu Lempeng ini Kira-kira Satu sendok Makan Satu sendok Makan Kalau sudah Keras Seperti ini Teman-teman Tapi kalau Dia belum Keras Betul Jadinya Meleot Gitu Teman-teman Tips Keberhasilannya Satu Cetak Sebelum Dia Mengeras Yang kedua Cetakannya Itu harus Dingin Teman-teman Supaya Tidak Keangkat Gulanya Gitu Maksudnya Jadi Bisa dibentuk Gitu Terus Yang ketiga Jangan sampai Gosong Karamelnya Gulanya Itu Supaya Warnanya Cantik Gitu Teman-teman Oke Kalau video ini Bermanfaat Buat teman-teman Tentu Buat orang lain Juga Bermanfaat Silahkan Di-share Ke semua Media Sosial Teman-teman Supaya Teman-teman Yang di luar sana Saudara-saudara Bisa menikmati Resep-resep Yang That is Gak Sajikan Nah Ini dia Telat Kita Membentuknya Teman-teman Jadi Tidak Bagus Tidak Cantik Ini juga Sudah Mengeras Baru Kita Ini Jadi Cetak Sebelum Dia Mengeras Cantik Berkilat Tidak Kusang Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton God Bless You All Makasih